Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman mistis dan semuanya Balik lagi di Rambang Production Channel Masih sama gue Rama disini Cerita pada malam ini Adalah sebuah cerita Yang akan dibawakan oleh sahabat gue Bang Niki Dan kebetulan ceritanya Ialah cerita yang dia alami sendiri Adalah sebuah pengalaman mistis Yang dia alami pada saat Dia sedang mengendarai motornya Dari tempat kerjaan menuju ke rumahnya Nah bagaimana kengerian ceritanya Kita langsung masuk aja ke cerita selengkapnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi gini Ramb Gue mau cerita pengalaman waktu gue Dulu kerja sambil kuliah Sekitar tahun 2006-2007 Sekitar 2 tahun Gue pernah kerja Di tempat teman gue Teman gue dulu buka warnet Dulu kan masih belum ada internet di rumah ya Masih ada warnet banyak Teman gue itu punya warnet di daerah kuningan Di Menteng Dalong Nah dia perlu teman Perlu orang lah Untuk jagain warnetnya Karena lumayan rame waktu itu Dia tutup itu bisa jam 2, jam 3 Kalau sama hari Sabtu atau Minggu Jadi gue lumayan lah Buat bantu-bantu warung sahabat gue juga Kalau itu masih kuliah juga ya Jadi Alhamdulillah namanya kerja sama teman Jadi kayak fleksibel ya Biasanya kalau hari Senin sampai Jumat Gue setelah kuliah Atau mungkin sorenya Kalau Sabtu, Minggu Bisa jadi gue dari Siang atau dari pagi Sampai malam Lumayan juga ngisi kekosongan Sama ya mendapat pendapatan lah Nah ini terjadi pada saat hari Sabtu Ya lumayan rame kan Hari Sabtu Dulu itu gue inget banget Jadi kita tutup Jam 1 Karena rame Jadi kayak Setelah selesai itu ya pasti ada rekapan lah Dapat berapa Terus rekapitulasi Terus uang keluar berapa Laporan segala macem Ke teman gue namanya Okto Gue selesai Ramit Seperti biasa gak ada masalah sih Suasana juga Perjalan juga Nyantai aja Jam berapa tuh lo selesai jago Terus jam berapa Jam 1 yang gue bilang Setelah udah Laporan segala macem Jam 1 Lewat seperafak Berarti udah lewat tengah malam ya Ya karena jalan Jakarta kan Jam segitu Apalagi malam minggu rame ya Rumah gue kan masih di cinere waktu itu Warna itu menas udah tadi? Di kuningan Oh di kuningan Menteng dalem Jadi Udah Terus kayak biasa Jalan rame Yang mulai agak sepi udah pas mendekati daerah rumah gue Rumah gue itu di cinere nya itu Lumayan agak luas Ya gak cinere banget Tapi agak cinere ujung Jadi Masih banyak Masih rindang lah Masih banyak pohon-pohon gede-gede juga Terus Nah kebetulan rumah gue itu berada di ujung Ujung dari komplek ini Jadi Pak ngelewatin beberapa blok dulu Untuk sampai rumah gue Ya pada saat gue udah Sampai Komplek depan rumah gue Jadi gue Melewati suatu rumah Ini rumah ini agak unik Dari gue Liat Itu dia Udah lama banget dibangun tapi gak selesai Udah lama? Bahkan biasanya harus ada iji Oke Terus udah gitu juga belum ada gojek kan waktu itu Jadi Gak Gak Sepi banget Jadi Pas udah lagi ngelewatin itu nih Oh sorry Sebelum ngelewatin perumahan itu Rumah itu Gue udah ngeliat ada sosok Ibu-ibu Berpakaian lengkap Dalam hati kata lengkap itu Kayak berpakaian kayak mau Kondangan lah Kalau Pakai Apa namanya Konde Makeup rapi Terus Baju-baju tradisional Baju tradisional yang dikenakan Kebaya gitu Iya Bener Sendiri Dan terus Dia pake payung Payungnya tuh payung Tradisional gitu Yang kayak kayu gitu Itu dia di Bawa pohon Mangga Jadi di rumah yang lagi dibangun itu Ada pohon mangga gede Di depan rumahnya? Iya Tapi dia ada Pohonnya itu Kalau gue liat Agak masuk Jadi bukan di dalam Rumahnya yang lagi dibangun itu Jadi kayak Di rumah Terus di Di belakang Apa namanya Pagernya itu Ada pohon gede itu Nah si ibu-ibunya ini Berdiri di pohon Jadi Pagernya ini Kan belum terlalu keliatan Eh sorry Maksudnya belum terlalu Jadi dibangun ya Jadi berdiri di situ Jadi kan keliatan banget Dari jarak radius Berapa meter itu Sebelum saya melewatin Si ibu itu Saya nyim bau wangi Saya gak tau wangi Tapi wangi aja Wangi Kayaknya sih Lebih ke arah Wangi Bunga Cepatnya wangi Saya gak tau bunga Cepatnya wangi aja Kelihatan Lewat Saya sempat melihat Bertatapan gitu Dengan si ibu itu Dan gue biasa Karena gue Gak tau juga Jadi gue Ini aja Apa namanya Menyapa lah Ngeri gitu Dia senyum aja Oh dia senyum Selang gue Bertatap muka Gue enggak tuh Ini orang mau ngapain Di situ Dan Daerah rumahnya kan Gak ada Angkot pun Ada Taksi Dan ya Kalau sekarang Gak ada gojek juga Ngapain gitu Dan itu gue Lihat tuh udah Jam 2 Pas tu nyemes itu di jam 2 Iya Udah Yang lebih anehnya lagi Ini gue Ngalamin banget Jadi pas gue udah Bertatapan sama dia Itu Setelah Waktu Mungkin 5-10 detik Gue bertemu lagi Hah maksudnya Jadi Ya gue gak tau ya Jadi Apa ya sebutannya Kayak Kayak gue berada di jalur itu lagi Kayak dejavu gitu Ngulang gitu Gue gak tau dejavu Gue gak tau itu Pokoknya udah Gue udah berpapasan Terus Selang berapa detik Itu Terus kayak Ada dia lagi Dan Di rumah itu lagi Di Apa ya Kalau sebutnya Looping ya Time Apa Timelapse gitu ya Kok gue ngelewatin rumahnya lagi Dan ada dia lagi Cuman gue gak Gue gak Gue gak Berapa Ber Nyap Gue gak nyapa dia Gue lebih keheran Tapi gue tetep Ngelewatin Si Ibu itu Gue tetep Agak aneh Agak Lo mulai sadar Mulai sadar Mulai sedikit Gue ngerasa denyut jantung gue Gue deg-degannya mulai Meningkat Gue sempet Gue inget banget Gue sempet kayak Nafas gue agak sedikit Gak teratur tuh Wah Apa iya nih Soalnya Gue inget banget Gue udah menyapa Terus abis itu Ya Bentuk rumahnya itu lagi Dan gue ngelewatin Itu lagi Sama lagi Jadi sama lagi Udah gue jalan deh Jalan Merinding dong tuh lo Merinding Tapi gue lebih Ngerasa Tangan gue Megang motor Gemeter Wah Gak mungkin ya Tapi gue agak Udah jalan aja Terus Karena masih jauh kan Untuk nyampe rumah itu Masih lumayan Berapa belok pagi Udah gue jalan aja Terus gue gak mau Ngeliat spion Pokoknya udah Udah deh Enggak deh Yang paling malesnya Gak ada warna Gak ada apa Di komplek itu Dan ditambah Masih banyak Pohon-pohon kan Males aja udah Penerangan ya Penerangan komplek Lo tau sendiri Bagaimana Jalan aja udah Nah Yang agak Mendingan ya Sedikit mulai Merda Nafas gue Jantung gue Gue sempet ketemu Sampai ketemu Sampai security Gue Berhenti tuh Gue bilang Pak Sorry pak Tapi gue sempet Ngeliat matanya dulu Gue khawatir Ntar Dejavu atau apa Itu bukan Tapi dia lagi Bukan security Pak sorry Saya sempet Ngeliat ada suatu Hal yang aneh Apa Kata Sepertinya Jadi Di rumah Yang lagi dibangun itu Saya ngeliat ada ibu Pake baju Kayak baju sinden Baju Baju Adat gitu Wah Baju Di rumah yang mana Ya nanya Rumah yang lagi dibangun itu pak Yang ini deh Yang udah berapa bulan Belum jadi Jadi dia Sudah Adek Mendingan Ke Pos Sampam dulu deh Dibawa dulu Ya gak jauh lah Dari tempat ketemu Ada sekitaran Lima meteran lah Duduk disitu dulu Tenangin dulu Dikasih minum So ya Pokoknya Santai dulu dah Jangan 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 Gugur Itu yang Mulai dah Agak Mendingan tuh Walaupun gue masih agak Males juga Ngerasainnya Walaupun Wajah tuh Ibu gak Gak serem ya Tapi Yang menurut gue Yang agak lebih aneh Gue bisa Ketemu lagi Dan Apa Rumahnya disitu Situ lagi Bisa pulang lagi Kan gak mungkin Itu rumah pindah Dia aja ngomong tuh Sampamah Sekuritinya Jadi gini deh Adek tenang dulu Rumahnya daerah mana Dia nanya Coba di blok ini Ujung Oh yaudah Minum dulu Masih air putih Ada temannya juga Tadi Pas di Pos Sampam Udah tenang dulu Dibilang Jadi memang deh Rumah itu Itu emang Sedikit Suka ada Penampakan Penampakan Anjir Wah Maksudnya gimana pak Ya Ya Begitu Penampakan Ibu Pakai baju sini Wah Adek masih mending Macem-macem Gak jelas Oh gitu Wah Makin Wah Makin Ini lagi dong Panik lagi Udah fix Berarti yang lo liat Bukan orang tuh Iya Karena Kalau dipikir Kalau dipakai baju Kayak gitu Dia mau kondangkan Dimana Dia mau pergi Kemana Lancar Pagi Iya Emang sering Begitu deh Katanya Kita aja Kalau lewat situ Katanya Asal tancap gas aja Udah Nggak mau Lama-lama Katanya Oh gitu pak Iya Ada yang masih mending Kadang ada juga Yang nggak jelas Bentuknya Oh gitu Makanya tuh rumah Lama dibangunnya Nggak tau kenapa Oh gitu pak Bukan karena Ini pak Nggak ada duitnya Atau apa Enggak Dan emang Selain luas Ya mungkin Itu juga Oh gitu Udah Ada tenang dulu Kalau udah Mulai bisa Bawa motornya Baru deh Jalan Udah ya Mungkin sekitar 5-10 menit lah Disitu Apa setelah Diceritain ya 5-10 menit Isirahat Bentar Ngobrol Al-Midul Udah jalan Tapi ya Dinyatin Ya next time Ini aja Udah Apa Kalau emang Rasa Nggak Nyaman Ya Melet jalan yang lain Untuk menuju ke rumah Di blok Saya Saya rumah Gak usah lewat situ Maksudnya Kalau emang Rasa Ini Daripada Ini lagi Gitu Cuman ya Katanya Masih termasuk Beruntung lah Ada penampangannya Bentuknya Lebih aneh Aneh Gitu aja sih Udah tuh Jadi abis itu Lo akhirnya Abis rumah Aman-aman Aman aja Terus baru malu Ngapain Ya Gue Cuci muka lah Cuci muka Terus Apa namanya Ambil wudhu Terus sholat Mungkin juga gue belum sholat kali Cuman tetap Masih ada sedikit Degang tuh dikit ya Nerves Atau ngeringri juga Cuman Ya Lucu aja sih Lucu Tapi Adik juga Ya Campur baur lah Oke Gitu sih Oke teman-teman Jadi itu dia tadi Cerita pengalaman Dari Bang Niki Gimana menurut kalian Gimana menurut kalian Mudah-mudahan bisa menemani Tidur kalian di malam ini ya Menjadi semakin tidak nyenyak Jadi Sebelum gue tutup Gue mau ucapin terima kasih banyak Yang udah nge-share Dan udah nge-like Dan juga udah nge-subscribe Channel ini Dan buat yang belum Diklik dulu tombol subscribe-nya Nyalain tombol loncengnya Dan juga Apabila ada kritik dan saran Bisa ditulis di kolom komentar Dan bila ada yang ingin Ceritanya diceritakan di channel ini Bisa kirim ke email kita Di rampangproduksion.gmail.com Atau bisa juga DM kita di instagram Di rampangproduksion.gmail.com Oke mungkin untuk malam ini Cukup sampai disitu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh